Kodex Gigas ini bahkan sudah dibahas di National Geographic, geng. Dari hasil penelitiannya adalah dikatakan kalau kodex gigas ini benar-benar ditulis oleh satu orang. Hal ini merujuk kepada bentuk tulisan. Tulisannya tersebut itu dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir tidak mengalami perubahan alias bentuk tulisannya itu konsisten. Yang lebih gilanya lagi nih, geng ya. Semua bentuk hurufnya itu bisa dikatakan seragam. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Skr! Eyo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng, beberapa waktu lalu ya, sedang ramai perbincangan dan perdebatan mengenai agama. Ya, kalian bisa lihat lah di salah satu podcast seorang dokter yang mana beliau ini ekspert di bagian kecantikan. Tiba-tiba podcastnya membahas ke arah agama. Sehingga terjadilah pergesekan di antara kedua pengikut lah gitu ya. Tapi nggak semua sih, hanya sebagian gitu. Maksud gue hanya sebagian yang bodoh aja gitu, yang mau berantem cuma gara-gara memperdebatkan agama. Jujur aja sebenernya podcastnya itu bagus, karena secara tidak langsung akhirnya kita mendapatkan ilmu pengetahuan dari sana. Tapi ya nggak semuanya ilmu pengetahuan sih, ada juga sisi bodohnya dan belibetnya gitu ya. Tapi jujur gue sempat menonton podcastnya cukup seru dan dapat banyak ilmu dari sana. Nah gara-gara adanya perdebatan tentang kitab suci masing-masing agama yang sedang heboh ini, akhirnya membuat gue mencoba untuk mengulik nih. Gue cari tahu tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kitab-kitab yang ada di seluruh dunia. Yang mana berarti kitab-kitab tersebut adalah pedoman atau pegangan di setiap agama yang berbeda-beda. Nah di saat gue mencari tahu nih, ada kitab apa lagi sih selain 4 kitab yang selama ini gue imani, yang selama ini gue tahu menurut ajaran Islam gitu ya. Yaitu adanya Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Nah kalau di dalam Islam, 4 kitab itu ya dipercaya. Dipercaya ada, dipercaya diturunkan oleh Allah SWT. Nah ternyata geng, setelah gue kulik ya, 4 kitab tadi kan disebut dengan kitab Samawi gitu. Masih di dalam satu alur. Nah ternyata di luar itu, ada kitab-kitab yang lain yang salah satunya benar-benar menarik untuk kita bahas. Yaitu salah satunya adalah Codex Gigas. Jujur aja nih, gue takut salah dalam pengucapan. Tulisannya tuh Codex gini, Codex Gigas. Apakah penglafalannya dalam bahasa Inggris mungkin ya, Codex Gigas atau apalah gitu. Yang jelas di sini kita sesuaikan aja dengan penglafalan yang kita bisa ya, Codex Gigas. Seperti kebanyakan kitab-kitab yang lain, masing-masing agama mempercayai bahwa kitab suci sebagai pedoman di dalam agama mereka itu adalah wahyu atau firman atau perkataan langsung dari Tuhan mereka. Yang artinya, masing-masing kitab itu ada manuskripnya alias yang menurunkan wahyunya, yang mengucapkan firmannya, dan dari sanalah isi kitab itu berasal. Nah lalu berbeda dengan Codex Gigas ini geng. Kalau kitab-kitab yang kita tahu sebagai pedoman di dalam agama adalah manuskrip dari firman Tuhan, wahyu Tuhan, Codex Gigas ini justru adalah manuskrip dari Lucifer alias kitab yang pengucapannya dibantu oleh iblis. Jadi ini merupakan kitab pedoman bagi penganut satanik. Apakah hal ini benar? Mari kita bahas tentang Codex Gigas ini. Apa saja isinya? Langsung di sisi lain. Terima kasih telah menonton! Kita bahas dulu awal pertama terciptanya atau asal-muasal dari Codex Gigas. Codex Gigas, sebuah manuskrip yang berasal dari abad pertengahan atau tepatnya pada awal abad ke-13. Nama Codex Gigas sendiri itu diambil dari bahasa latin yang artinya giant book atau buku besar. Nah memang secara ukurannya Codex Gigas ini itu besar banget bahkan beratnya itu mencapai 74 kg dengan lebar 1 meter dan tebal bukunya itu 22 cm yang ditulis di atas 160 lembar kulit hewan. Nah sampul dari Codex Gigas ini dibuat dari kulit pohon dan awalnya buku atau kitab satanik ini memiliki 320 halaman. Tetapi beberapa halamannya sudah hilang entah kemana dan sampai saat sekarang ini masih belum diketahui penyebab hilangnya ataupun kemana hilangnya. Nah ini masih penuh misteri, banyak konspirasi-konspirasi mengenai halaman yang hilang ini geng. Codex Gigas sendiri disebutkan dibuat di sebuah biara yang berada di daerah Potlazice, Bohemia. Kurang lebih bacanya gitu ya, Potlazice. Nah itu merupakan bahasa dari negara Czech Republic atau yang sekarang kita kenal dengan Ceko. Jadi biara ini berasal dari Ceko. Nah jadi biara tempat lahirnya Codex Gigas ini itu berada di negara Ceko. Lalu geng, Codex Gigas ini memiliki sebutan lain yaitu Devil's Bible atau Kitab Suci Setan. Nah hal ini bisa terlihat di dalam halaman Codex Gigas ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan bentuk setan dan juga iblis. Dan ilustrasi ini berada di halaman 290 yang diakini sebagai satu-satunya kitab dengan ilustrasi setan yang ada di abad pertengahan. Tapi nih geng, meskipun terdapat ilustrasi setan atau iblis di dalam kitab ini, tetapi setan atau iblis tersebut tidak digambarkan seseram seperti yang ada di pikiran kita selama ini. Bahkan ilustrasinya itu terlihat lebih mirip dengan ilustrasi kartun yang mana setannya memiliki cakar, tanduk berwarna merah, kepala berwarna hijau, mata dengan pupil berwarna merah, dan dua lidah yang menjulur keluar. Nah selain itu, setan tersebut diilustrasikan menggunakan celana pendek atau kayak popok gitu geng. Ya mungkin penggambaran zaman dulu, keterbatasan skill ya digambarkan seadanya. Nah lalu seluruh isi dari Codex Gigas ini juga dihiasi dengan berbagai warna seperti merah, biru, kuning, hijau, dan warna keemasan. Dan seluruh hurufnya diberikan warna yang mencolok. Di zaman dimana pada abad pertengahan, sebenarnya banyak orang-orang yang merasa asing dan merasa bingung dengan kemunculan Codex Gigas ini. Karena belum ada yang berani di zaman itu membubuhi gambar iblis di sebuah buku atau di sebuah kitab. Yang mana hal ini benar-benar sebuah hal yang janggal sekali, yang aneh sekali terjadi pada masa itu. Karena pada masa itu kekuatan agama masih mendominasi. Bahkan agama masih menjadi hukum atau perintah di setiap negara. Di dalam kabarnya, Codex Gigas ini ditulis tangan oleh seorang biarawan yang bernama Herman Inklusus. Nah tapi ada yang mengatakan nama Herman Inklusus ini hanyalah sebuah nama samaran. Tapi ada juga yang meyakini kalau itu nama asli. Nah entah mana yang benar. Tetapi yang jelas, orang tersebutlah yang menulis dengan tangannya sendiri isi dari Codex Gigas ini. Dan ada sebuah legenda yang menceritakan mengapa ada ilustrasi iblis di dalam Codex Gigas. Menurut legenda tersebut, si penulis yang bernama Herman ini sempat melanggar aturan di Bihara. Sehingga dia mendapatkan hukuman yaitu dikurung hidup-hidup, geng. Nah namun tidak dijelaskan dengan detail pelanggaran apa yang dia perbuat dan hukuman seperti apa yang harus dia hadapi. Nah namun di dalam kejadian ini, Herman berusaha untuk bisa menghindari hukuman tersebut dengan berjanji akan membuat sebuah buku atau alkitab dalam satu malam. Jadi dia akan menulis alkitab hanya dalam tempo waktu satu malam selesai itu alkitab. Dan itu adalah sebuah syarat yang mana kalau dia berhasil menulis alkitab tersebut, maka dia akan dibebaskan dari hukuman. Padahal secara logikan ya, tidak mungkin seorang manusia biasa bisa mengerjakan sebuah kitab dalam waktu hanya satu malam. Ditambah lagi di zaman itu, semua orang menulis buku, menulis kitab, menulis sejarah itu benar-benar menggunakan tulisan tangan. Namun di saat itu, Herman yang tidak mau mendapatkan hukuman, dia nekat mencoba untuk menulis sebuah kitab. Dan ternyata di tengah-tengah dia menulis kitab, dia kewalahan, dia lelah, dan tidak sanggup menyelesaikan kitab itu hanya dalam waktu satu malam. Tetapi di saat itu dia tersadar, dia sudah berjanji akan menyelesaikan kitab tersebut. Maka di saat itu dia tidak jadi menyerah, dia kembali mengerjakan kitab tersebut dengan berpikir segala macam hal agar bisa mendapatkan cara untuk menyelesaikan kitab tersebut dalam tempo waktu satu malam sesuai yang dijanjikan. Dan di saat itulah dia berpikir, kalau dia sebagai manusia biasa tidak bisa menyelesaikan hal itu, mau tidak mau dia bersekutu dengan setan atau iblis yang bernama Lucifer. Dia berkomunikasi dengan Lucifer agar bisa dibantu untuk menyelesaikan buku atau kitab yang sedang dia tulis tersebut. Dan di saat itu Lucifer pun menuruti permintaan dari Herman. Tetapi hanya dengan satu syarat, yaitu Herman harus bersedia untuk menjual jiwanya kepada Lucifer. Dan hal ini adalah hal yang sangat lumrah dilakukan oleh orang-orang yang ingin meminta bantuan iblis atau setan melalui Lucifer. Makanya banyak orang sukses di dunia ini, kalau sudah bersekutu dengan setan, pasti mereka sudah menjual jiwanya kepada setan tersebut. Di saat itu Herman yang sudah sangat ingin terlepas dari hukuman, dia mau tidak mau demi menyelesaikan buku tersebut, bersedia untuk menjual jiwanya kepada Lucifer. Lalu singkat cerita setelah dia meminta bantuan dan menjual jiwanya kepada Lucifer, buku itu pun akhirnya berhasil diselesaikan hanya dalam waktu satu malam. Dan sebagai rasa terima kasih Herman kepada Lucifer, dia membuat sebuah ilustrasi iblis di halaman tersebut. Nah, jadi inilah mengapa alasannya di Codex Gigas itu ada gambar setan atau gambar iblis. Walaupun demikian, ada hal yang aneh nih geng. Walaupun Codex Gigas ini dikatakan adalah kitab iblis, tetapi tidak ada ahli yang melarang untuk mempelajari kitab ini. Lalu apa isi kitab ini? Apa isi dari Codex Gigas ini geng? Nah, sekarang kita bahas mengenai isi dari Codex Gigas, yang ternyata oleh para ahli tidak dilarang untuk dipelajari atau dibaca. Nah, menurut informasi, Codex Gigas ini isinya itu adalah keseluruhan tulisan dari kitab-kitab yang ada di Alkitab, seperti Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Latin. Selain berisi kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di dalam Codex Gigas juga berisi dua sejarah tentang Yahudi, yaitu karya dari Flavius Iosepus, yang berjudul Antiquities of the Jewish dan The Jewish War. Lalu kemudian ada lagi sebuah karya tulis yang dibuat oleh Isidore of Seville, yang berjudul Etimology. Isidore sendiri adalah seorang teolog yang lahir di Spanyol, geng. Nah, jadi karya tulis dia juga ada di dalam Codex Gigas ini. Nah, lalu di dalam Codex Gigas juga berisi karya Cosmes of Prego, yaitu Chronicle of the Booms. Nah, lalu ada lagi isinya yaitu kalender, serta beberapa kumpulan teks mengenai linguistik, kesehatan, dan cara mengusir setan justru. Nah, memang agak terdengar sedikit aneh gitu ya. Codex Gigas ini semacam sebuah album kompilasi musik gitu. Jadi, segala karya tulis isi Alkitab itu bercampur aduk di dalam Codex Gigas. Nah, makanya para ahli tidak melarang untuk seseorang membaca dan mempelajari Codex Gigas ini. Nah, tetapi dibalik semua itu, ada beberapa hal yang mencurigakan, ada beberapa hal yang janggal mengenai Codex Gigas ini. Namun, misteri tersebut belum bisa dipecahkan sampai saat sekarang ini. Lalu diketahui nih geng ya, di beberapa lembar Codex Gigas terdapat ilustrasi-ilustrasi yang menggambarkan seperti langit dan bumi. Kemudian juga ada sebuah ilustrasi yang memperlihatkan seperti seorang kakek tua yang mengenakan topi ke atas dan memakai jubah berwarna hijau. Tapi tetap tidak ada yang mengetahui apa makna dari gambar tersebut. Dan memang, tidak semua ilustrasi yang ada di dalam Codex Gigas itu mengarah kepada satanisme, iblis, tetapi bercampur aduk dengan ilustrasi yang lain. Nah, namun perhatian semua orang itu mengarah kepada ilustrasi iblis tersebut. Nah, kenapa para ahli mengizinkan semua orang untuk mempelajari Codex Gigas? Karena cerita legenda tentang pembuatan Codex Gigas yang tadinya dikatakan dibuat oleh seseorang yang bernama Herman, dibantu oleh seorang iblis yang bernama Lucifer, itu agak kontradiktif dengan isi daripada Codex Gigas sendiri. Ya, isinya mengenai kitab pernyanjian lama dan pernyanjian baru. Udah gitu ada beberapa karya tulis yang positif. Dan juga ditambah, di dalam Codex Gigas ada pembahasan mengenai pengusiran setan. Nah, ini kan agak berlawanan. Kok bisa di dalam sebuah kitab setan, ada bacaan atau kalimat mantra untuk mengusir setan itu sendiri? Tetapi seperti yang kita tahu ya, geng, kalau misalkan di dalam agama Islam sendiri dipercaya nih, seorang iblis dikatakan itu bahkan mampu membaca Al-Quran dan bahkan mereka mampu menghafal Al-Quran. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, apa yang diajarkan oleh Lucifer sebagai seorang iblis kepada Codex Gigas tentang kalimat atau mantra-mantra pengusiran setan, itu bukan berarti Lucifer ini mengajarkan kepada Herman tentang sisi kelemahan dia. Jadi murni, si penulis yang bernama Herman ini, mendapatkan banyak ilmu dari Lucifer, termasuk ilmu mengenai dunia iblis itu sendiri. Nah, jadi karena dia sudah menjual jiwanya, Lucifer mengajarkan keseluruhannya, mulai dari cara berteman dengan iblis sampai dengan cara mengusir iblis. Karena tujuannya adalah untuk membuat sebuah buku kitab. Nah, jadilah geng, Codex Gigas ini dianggap sebagai sebuah buku atau kitab yang sangat kompleks, yang tulisannya berisikan keilmuan dari berbagai macam ragam tulisan, yang penulisannya memang dibantu oleh kepintaran seorang iblis. Nah, tapi sayangnya, untuk saat ini Codex Gigas tidak lagi lengkap halamannya. Gak kebayang ya geng ya, kalau Codex Gigas ini halaman per halamannya masih lengkap, orang yang memilikinya, orang yang mempelajari Codex Gigas ini, udah pasti keilmuannya luar biasa gitu. Ya, tapi balik lagi, apakah keilmuan, kepintaran orang tersebut akan berbanding lurus dengan keimanannya? Karena kebanyakan, kalau sudah terlalu pintar, ujung-ujungnya tidak akan percaya terhadap Tuhan lagi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan, kepemilikan Codex Gigas. Siapakah yang memiliki Codex Gigas saat ini? Diketahui nih geng ya, perjalanan dari Codex Gigas ini, kepemilikannya itu berganti-ganti. Kalau kita merujuk pada legenda yang beredar, Codex Gigas ini ditulis oleh Herman, kemudian buku ini diberikan kepada biarawan Kistercians dari biara Sedlek. Nah, lalu Codex Gigas ini kemudian disimpan oleh para biarawan Kistercians selama 70 tahun lamanya. Nah, lalu kemudian setelah itu, Codex Gigas berpindah tangan setelah dibeli oleh biarawan Benedictine dari biara Brevnov. Nah, lalu setelah itu lanjut lagi. Dari tahun 1477 sampai dengan tahun 1593, Codex Gigas berpindah tangan dan disimpan di sebuah perpustakaan yang berada di biara yang ada di Brevnov tersebut. Berlanjut, ke tahun 1594, Codex Gigas kemudian dibawa ke Praha dan menjadi koleksi dari Kaisar Romawi yang bernama Rudolf II. Codex Gigas berada di tangan Kaisar Romawi itu untuk waktu yang cukup lama, geng. Sampai pada akhirnya, di tahun 1648, terjadilah sebuah perang yang cukup besar dan cukup panjang di Eropa yang memakan waktu sampai dengan 30 tahun lamanya. Yang bahkan, perang tersebut disebut dengan Perang 30 Tahun. Karena perang inilah, semua benda koleksi, mulai dari perhiasan sampai dengan buku-buku milik Kaisar Rudolf II, dijarah oleh para tentara Swedia. Termasuk salah satunya yang dijarah adalah Codex Gigas. Sehingga Codex Gigas itu akhirnya berpindah tangan lagi dan menjadi koleksi milik Ratu Kristina, hasil dari penjarahan tentara Swedia tadi. Yang kemudian, Codex Gigas ini ditempatkan di perpustakaan yang berada di istana kerajaan yang ada di Stockholm. Lalu seperti memiliki sebuah kutukan nih, geng. Perjalanan Codex Gigas ini berlanjut lagi. Jadi, semacam nggak bisa berdiam di satu tempat. Istana kerajaan tempat di mana Codex Gigas berada, yaitu di Stockholm, tiba-tiba terbakar. Dan ini terjadi pada tanggal 7 Mai tahun 1697, yang membuat sebagian besar koleksi buku yang ada di sana itu habis terbakar. Dari 24.500 buku dan 1.400 naskah, hanya 6.000 buku dan 300 naskah yang berhasil diselamatkan dari kebakaran tersebut. Yang mana salah satunya yang berhasil selamat adalah buku atau kitab Codex Gigas. Codex Gigas berhasil diselamatkan gara-gara pas kebakaran itu, ada seseorang yang berhasil mengambil Codex Gigas dan melempar Codex Gigas keluar jendela istana. Dan ketika Codex Gigas ini dilempar dari jendela, buku besar dan berat tersebut sempat menimpa seseorang hingga orang tersebut terluka, geng. Jadi itu buku berhasil selamat karena niban orang. Nah lalu, pada tahun 1649, setelah berhasil diselamatkan dari kebakaran istana di Stockholm, akhirnya Codex Gigas disimpan di sebuah perpustakaan nasional Sweden yang juga masih berada di Stockholm. Dan untuk waktu yang cukup lama, Codex Gigas berada di sana. Codex Gigas atau buku yang dikenal dengan kitab iblis ini baru bergerak lagi tepat tahun 2007. Yang mana Codex Gigas ini dipinjamkan ke Praha untuk dipamerkan dalam pameran perpustakaan nasional Republik Ceko yang berlangsung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Gokil banget ya. Buku yang ditulis ratusan tahun yang lalu sempat berpindah-pindah tangan yang sampai pada akhirnya di era 2000-an, buku ini masih eksis, geng. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai penelitian Codex Gigas. Sebenarnya banyak misteri yang masih diperdebatkan tentang buku atau kitab ini. Benarkah ini sesuai dengan legendanya yang ditulis berdasarkan transkrip iblis atau transkrip dengan Lucifer? Dan apakah benar diselesaikan hanya dalam waktu satu malam? Nah, sebenarnya ada sebuah video dokumenter dari National Geographic yang membahas tentang penelitian Codex Gigas bersama beberapa peneliti. Nah, jadi pembahasan tentang buku atau kitab iblis Codex Gigas ini bahkan sudah dibahas di National Geographic, geng. Dari hasil penelitiannya adalah dikatakan kalau Codex Gigas ini benar-benar ditulis oleh satu orang. Hal ini merujuk kepada bentuk tulisan. Tulisannya tersebut itu dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir tidak mengalami perubahan alias bentuk tulisannya itu konsisten. Yang lebih gilanya lagi nih, geng ya. Semua bentuk hurufnya itu bisa dikatakan seragam. Nih gue misalkan aja kayak kita sekolah kalau kita menulis sesuatu pas lagi moodnya enak lagi rajin itu biasanya tulisan kita bagus. Kalau lagi males nulisnya sambil tiduran gitu udah pasti tulisannya jelek. Kalau Codex Gigas ini benar-benar konsisten yang seolah-olah dibuat sekaligus hanya dalam waktu satu hari atau satu malam. Semua hurufnya benar-benar sama seragam sama bagusnya dan sama rapinya. Menurut penelitian dikatakan seolah-olah si penulis ini menulis Codex Gigas tanpa adanya emosi. Ya kayak orang yang datar-datar aja gitu. Dan para peneliti menduga kalau Codex Gigas ini memang benar merupakan tulisan yang ditulis dalam waktu yang singkat tetapi masih sangat-sangat membingungkan. Karena hal ini dikatakan sangat kontradiktif dengan dugaan para peneliti yang mengatakan kalau mustahil untuk menyelesaikan sebuah buku hanya dalam waktu satu malam. Nah dari hasil penelitian dikatakan untuk menulis sebuah buku sekompleks Codex Gigas orang normal itu membutuhkan waktu selama 20 tahun lamanya. Gila gak tuh? Tapi kalau dilihat dari isi buku tersebut secara tulisan huruf gak mungkin orang yang menulis Codex Gigas menulis itu selama 20 tahun karena hurufnya konsisten. Dan menurut penelitian juga sesingkat-singkatnya waktu yang dibutuhkan untuk menulis Codex Gigas atau menulis buku kitab Codex Gigas ini seseorang jika menulis terus tanpa istirahat itu membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyelesaikan satu kitab tersebut. Jadi tetap aja tidak ada penelitian yang bisa membuktikan kalau itu bisa diselesaikan dalam waktu satu malam. Tetapi pada kenyataannya dari semua ciri-cirinya hal itu benar adanya yaitu ditulis hanya dalam waktu satu malam. Wah benar-benar membingungkan deh. Ya ini percaya gak percaya ya geng? Karena kan hal begini di zaman dahulu apa saja bisa terjadi. Contoh aja kayak kita dengar cerita tentang pembangunan candi di Indonesia yang kabarnya bahkan ada yang dibangun hanya dalam tempo waktu satu malam jadi. Dan hal-hal goib seperti ini untuk di zaman dahulu ya kayaknya bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang gak mungkin terjadi. Ya kecuali di era modern sekarang. Mungkin ini ya akan dipertanyakan secara keilmuan. Lalu bagaimana dengan halaman-halaman yang hilang? Dari hasil penelitian diduga jika dilihat dari isi tulisan yang ada di halaman yang hilang ini semacam ada kesengajaan seseorang yang sengaja menghilangkan halaman-halaman tersebut. Para peneliti ini percaya alasannya adalah karena halaman tersebut berisi tentang aturan untuk bihara dimana tempat kodex gigas awalnya disimpan. Nah tapi timbul pertanyaan kenapa ya aturan bihara kok dirahasiakan segitunya gitu. Mungkin ada teman-teman yang paham tentang peraturan yang ada di bihara kenapa itu sangat rahasia. Nah selain dugaan tadi para peneliti juga percaya jika halaman yang hilang tersebut isinya mungkin adalah tulisan yang berbahaya untuk dibaca oleh masyarakat secara luas sehingga bisa jadi halaman tersebut sudah dicuri untuk tujuan rahasia atau tujuan yang jahat justrunya. Nah makanya karena halaman yang berbahaya itu udah gak ada para peneliti mengatakan jika kodex gigas yang sekarang yang bentuknya tidak sempurna itu aman untuk dibaca atau dipelajari oleh masyarakat awam. Lalu selain itu nih geng kodex gigas ini ada beberapa halamannya yang ternyata ditulis tidak hanya dalam bahasa latin ada beberapa halaman yang ditulis menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Slavik bahasa Ibrani ya bahasa umat Yahudi orang Israel dan bagian asli dari kodex gigas ini jauh lebih gelap dibandingkan yang lain karena ada halaman yang menceritakan mengenai pengakuan dosa yang disertai dengan ilustrasi satu halaman penuh mengenai surga dan neraka nah lalu geng fakta yang mencengangkan adalah ini bukan statement gue ya gue takutnya nanti malah banyak orang-orang yang berprofesi sebagai pesulap yang menggunakan ilmu sihir yang ngekritik gue nih di informasi yang gue dapatkan beberapa teknik sulap yang tidak hanya menggunakan trik tetapi harus bersekutu dengan setan harus bersekutu dengan iblis dan menggunakan mantra sihir ternyata ada bacaan mantra-nya yang diambil dari beberapa tulisan yang ada di dalam kitab kodeks gigas nah mantra untuk para pesulap yang menggunakan ilmu sihir ini itu tertulis atau dijelaskan di antara penjelasan mengenai pengusiran setan nah jadi halaman yang menjelaskan mengenai tentang pengusiran setan tersebut disana itu tertulis ada sebuah mantra yang sering digunakan oleh para pesulap yang menggunakan ilmu sihir nah itu adalah penjelasan dari sumber yang gue dapatkan benar atau tidaknya ya walau malam ya mungkin kalian bisa cek sendiri atau disini justru ada seorang pesulap yang mungkin lebih paham tentang hal ini boleh tinggalkan komentar di bawah sebagai informasi buat kita bener gak sih ada salah satu tulisan di kodeks gigas yang digunakan sebagai mantra dalam sulap yang menggunakan sihir itu dia geng penjelasan tentang kodeks gigas sebuah buku atau kitab yang dipercaya yang merupakan transkrip dari bantuan lucifer atau iblis yang dibuat hanya dalam waktu satu malam nah gimana menurut kalian tentang keajaiban dari tulisan di dalam kitab kodeks gigas ini apakah di jaman dulu ada mesin print sehingga tulisannya bener-bener rapih konsisten atau justru kodeks gigas ini memang ditulis dengan keajaiban yang dipercaya